Oke, kita akan lanjutkan sambil menunggu teman yang belum mengupload tugas ke AMSIS Sekarang kita buka dulu buku informatikanya Halaman 55 Kali ini kelas 6 belajar tentang aplikasi pengolah gambar Ada pertanyaan di sini, apakah nama jenis aplikasi yang digunakan untuk membuat atau mengolah gambar yang kamu ketahui? Oke, kembali lagi Apa aplikasi pengolah gambar yang kamu ketahui? Inkspace Ada Photoshop Inkspace Tidak, PowerPoint bukan jelas Nah, barusan yang kalian sebutkan adalah beberapa aplikasi pengolah gambar yang sudah kalian gunakan Pengolah gambar atau grafis adalah perangkat lunak komputer yang digunakan untuk mengolah data grafis atau gambar Misalnya untuk membuat poster, ilustrasi, undangan, dan sebagainya Ada Photoshop atau kebanyakan orang-orang sebut dengan Photoshop adalah perangkat lunak editor buatan dari Adobe System Yang dikhususkan untuk pengeditan atau pengolah foto atau gambar dan pembuatan-pembuatan efek-efek lainnya Mari kita belajar bersama-sama mengenal interface dari Adobe Photoshop Ya, sama-sama Saya juga bisa ada Photoshopnya otodidak Jadi, sekarang kita sama-sama mengenal Kalau otodidak itu tidak mengerti Yang tak tahunya hanya di klaklik-klaklik Ini namanya apa, namanya apa, tidak tahu Nah, sebelumnya supaya kamu juga sambil membuka ya Ketika saya menjelaskan Kamu hanya memperhatikan jangan di klaklik-klaklik bagian mana yang kamu penasaran Nanti kamu ada perubahan, kamu tidak tahu kalau itu berubah Nanti kita sama-sama bingung Ya, jadi aplikasi nanti yang akan digunakan adalah Photoshop Kalian cari dulu, ada Photoshop di desktop ini Kalau ada yang tidak ada, silakan bertanya ke saya Ini kamu double-klik ada Photoshopnya Nah, seperti ini Nah, mari kita kenalan dulu dengan bagian-bagian atau nama-nama pada lembar kerja Photoshop Tolong diperhatikan dulu Yang pertama, yang akan sering digunakan adalah pastinya tool box Alat ketika kita akan membuat gambar, membuat desain Ini namanya tool box Ya Lalu yang kedua, menu bar Menu bar itu ada di paling atas File, edit, image Ini ya, file, edit, image Ini namanya menu bar Jadi ketika saya klik menu apa, menu apa Jangan cari di bawah, jangan di kanan, di kiri Tidak akan ketemu, adanya di atas Lalu yang ini yang namanya tadi tool bar Ya, tool box Lalu ada juga option bar Option bar ini Option bar ini adalah bagian Nah, dia akan berubah-berubah Tergantung tool box yang kita pilih Jadi kalau kita pilih move, dia berubah Kalau kita pilih fill color disini Dia berubah juga Kita pilih ini, berubah Kita pilih text, dia juga akan berubah Lalu workspace Sekarang belum muncul Tempat untuk bekerja Lalu di sebelah kanan ini ada panel Ya Nah, hari ini aktivitasnya adalah Kita akan membuat gambar bendera Indonesia Coba kita buka dulu Kita buka lembar worksheetnya Kita coba Kita pilih file Lalu pilihnya new Nah, namenya kamu ganti Jadi bendera RI Sepasi nama kamu Sepasi Nambi Sepasi Nomor absen Oke, selanjutnya Setelah namenya kamu ganti Perhatikan disini Width-nya Satuan ukurnya kamu ganti dulu jadi pixel Bagi yang belum Height-nya juga pixel Lalu diganti ukurannya Width-600 Height-300 Sampai sini sudah Lalu di cek resolusinya 72 aja Lalu color mode-nya kita pakai yang CMYK Lalu belakangnya kita pilih yang 8-bit aja Biar gak terlalu Besar nanti file Background kontennya Kita pilih yang transparan Sudah belum? Sudah Kalau sudah kita pilih OK saja Nah, ini muncul disini Workspace-nya Lembar kerjanya Lalu di sebelah kanan Disini nanti Di Apa tadi namanya? Di panel Di panel adalah Layer Disini Layer 1 Selanjutnya Kita akan membuat dulu Biar mudah Kita akan buat semuanya ini Jadi warna putih Sekarang memang belum Belum Ini transparan Kalau workspace-nya muncul yang kotak-kotak Seperti ini Berarti Workspace-nya transparan Silahkan kalian klik dulu Toolbox-nya Rectangular Markitool Atau kamu tekan tombol Grup M Ini sama Sebelah kanan ini Ya sudah Gak apa-apa Belum dipakai Nah, di klik dulu Rectangular Markitool-nya Lalu Kamu buat Disini Semuanya dipilih Kalau sudah Kamu ke Move Tool Kalau kamu misalnya Tadi Apa namanya Kalau sudah Kamu klik Move Tool Nanti jadi seperti ini Move Tool ini Panah yang paling atas Di Toolbox Dia paling atas Atau kamu tekan huruf Tombol di keyboard Huruf V Terima kasih Sudah sampai sini Nah kalau sudah Sekarang kita akan beri warna putih Kita pilih menu edit Lalu kamu pilih Fill Diklik fillnya Lalu di bagian use Di sini kita pilih yang paling bawah Ada tulisannya white Kamu boleh klik white nya Kalau sudah Yang lainnya jangan dirubah Kamu pilih oke aja Oke Silah belum Oke Selanjutnya kita klik lagi Rectangular marquee tools nya Lalu kita buat sekarang Mau kita bikin setengahnya berwarna merah Jadi kamu harus bisa Mengikur Mengira-ngira dulu Kamu kira-kira terlebih dahulu Sudah Kalau sudah kamu ke menu edit lagi Sama seperti tadi Edit lalu pilih fill Tapi sekarang use nya kita pilih yang color Use nya kita pilih yang color Lalu di sebelah sini Kita pilih papannya ke paling atas Supaya ke red Ketemu red nya Lalu bulatannya ini Kamu pindahkan ke pojok sini juga Ke sudut kanan atas Kita sepakati aja merahnya disini ya Kalau sudah Kamu pilih oke Bagian lainnya tidak ada yang dirubah Lalu kamu pilih oke lagi Sudah ya Sekarang kita simpan dulu pekerjaannya File save Klik file save Lalu pilih libraries Kalau gak ada libraries berarti my document ya Lalu pilih document Open Cari folder sdisl Open 2324 Open Kelas 6B Diklik kelas 6B nya Lalu kamu pilih open lagi Simpan di semester 2 Open Nah di file name nya sudah ada nih namanya Bendera RI Nama kamu 6B1.psd Jadi kalau ada file Belakangnya titik psd Berarti file tersebut dibuatnya di photoshop Kamu hanya bisa buka Kalau ada photoshopnya Ya Ya sebentar kan saya belum pencet save nya Kamu mendahului ya sabar Nah kalau sudah kita klik save nya Kalau ada muncul lagi jendela perintah apa Kamu pilih ok saja Nah perhatikan Karena nanti akan dikirimkan ke MSIS Dan .psd itu tidak bisa dikirim Takutnya tidak bisa dikirimkan ke MSIS Kita akan save sekali lagi Menjadi JPEG Ya Kenapa tidak PNG Takutnya khawatirnya nanti putihnya jadi transparan Ya Kita klik menu file Lalu kita pilih save as Sekarang Nah bagian formatnya di bawah filename Kamu rubah menjadi yang JPEG 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 Nah kalau muncul segini JPEG Observe Kamu tinggal ok saja Sudah Nah kalau sudah Maka project hari ini sudah selesai Kita akan lanjutkan lagi Untuk pertemuan minggu depan Masih menggunakan photoshop Masih juga hanya memindah-mindahkan gambar Belum membuat Kita lanjutkan di minggu depan Lalu setelah ini silahkan dikumpulkan Bendera yang formatnya JPEG Ke MSIS Sampai jumpa minggu depan